Pepatah tentang satu kapal dua nakoda mungkin tidak berlaku pada dua saudara gembar dalam dunia pewayangan ini. Nakula dan Sadewa adalah sosok yang unik. Keteladanan kepemimpinan yang patut dicontoh adalah kemampuan mereka memimpin negeri sawo jajar bersama tanpa adanya perebutan tahta. Negeri sawo jajar adalah wilayah dari kerajaan Amarta yang mereka dapatkan saat mengalahkan dua makhluk halus penguasa hutan Wanamarta yang gembar bernama sapu jakat dan sapu lebu. Awalnya para pandawa kesulitan dalam membuka hutan Wanamarta karena dikuasai oleh lima makhluk halus takasat mata yang wajahnya mirip dengan mereka. Kelima penguasa Wanamarta itu tidak sudi diganggu ketenangannya. Aduna yang mempunyai minyak jayangkaton lalu mengoleskannya ke setiap mata pandawa agar dapat melihat kelima makhluk halus itu dan akhirnya dapat mengalahkan mereka. Nakula dan Sadewa memperoleh dua istana peninggalan sapu jagad dan sapu lebu yang luas dan megah. Nakula menamai istananya sesuai nama wilayah yakni sawo jajar dan Sadewa menamai istananya dengan nama Bumi Retau atau Bawera Talun. Setia, kompak dan saling pengertian adalah sifat yang selalu dimiliki kedua saudara gembar ini. Mendapat kekuasaan, istana, tanah yang luas dan subur tidak serta mata membuat mereka saling berebut untuk mendominasi satu sama lain. Keduanya memiliki visi dan misi yang jelas untuk menjadikan negeri sawo jajar berkembang tanpa harus dibagi dua. Selalu bersinergi dan kompak dalam setiap pengambilan keputusan. Hubungan persaudaraan yang erat juga mereka tunjukkan terhadap tiga saudara mereka yang lain, Yudhistira, Bhima, dan Arjuna. Meskipun berbeda ibu, mereka berdua selalu taat dan patuh terhadap kakak-kakak mereka. Hal ini terlihat ketika Yudhistira mempertaruhkan Amarta dalam jebakan permainan dadu dengan para kurawa. Meskipun ada rasa tidak puas, akan tetapi mereka menghormati keputusan Yudhistira. Sekaligus sebagai hukuman atas kekalahan itu, mereka ikut bersama pandawa lainnya untuk menjalani masa pembuangan di hutan. Meskipun secara fisik keduanya gembar identik, akan tetapi mereka memiliki keperibadian yang berbeda. Nakula merupakan sosok yang pentiam dan pemikir. Setiap hal yang dikerjakan selalu dipahami, ditelaat dan dimaknai secara mendalam. Jika dimintai pendapat, ia akan menyampaikan hasil pemikirannya. Sedangkan Sadewa adalah sosok yang cerdas, pandai dalam berbicara maupun berpendapat. Ia merupakan komandan yang baik dalam meningkatkan semangat para prajurit di Medan Laga. Nakula dalam pendalangan Jawa, disebut pula dengan nama Pinten. Ia merupakan putra keempat Prabu Pandu Dewanata dengan permaisuri Matrim. Ia lahir kembar bersama adiknya Sadewa. Nakula adalah titisan Dewa Aswit, Dewa Pengobatan. Ia mahir menunggang kuda dan pandai mempergunakan senjata panah dan lembing. Nakula tidak akan lupa tentang segala hal yang diketahui, karena ia mempunyai aji prana wajati, yang merupakan pemberian sapu jagad saat dikalahkan dalam babat ala Sewana Marta. Ia juga mempunyai cupu berisi banyu banguripan atau air kehidupan, pemberian Dewa Indra. Dalam pewayangan Jawa, Nakula dikisahkan memiliki dua orang istri, yaitu Sayati, putri Prabu Kidakirata, dan Serengganawati, putri Resi Banawanganala. Dengan Sayati, Nakula memperoleh dua orang anak, yaitu Bambang Pramu Sinta dan Pramu Wati. Sedangkan dari Serengganawati, ia memiliki seorang putri bernama Sri Tanjung. Ia juga diberi pusaka berupa cupu berisi air kehidupan bernama Tirta Manik, dari Resi Banawanganala, yang berguna untuk mengobati orang sakit. Nakula mempunyai watak jujur, setia, taat, belas kasih, tahu membalas guna, dan dapat menyimpan rahasia. Sadewa merupakan yang termuda di antara para Pandawa. Ia dan saudara gembarnya lahir dari Rahim Madrim. Versi Jawa mengisahkan mereka lahir di istana kerajaan Astina, bukan di dalam hutan. Kelahirannya bersamaan dengan peristiwa perang antara Pandu melawan Tremboko, Raja Raksasa dari Kerajaan Pringgadani, yang kemudian menewaskan keduanya. Madrim melakukan belapati dengan cara terjun ke dalam api pancaka, meninggalkan Nakula dan Sadewa untuk dirawat kunti. Sewaktu kecil, Sadewa memiliki nama panggilan Tangsen. Istri Sadewa versi pewayangan hanya satu, yaitu Perdapa, Putri Resi Tambra Petra. Dari perkawinan itu, lahir dua orang anak bernama Niken Sayekti dan Bambang Sabekti, yang kelak masing-masing menikah dengan anak-anak Nakula yang bernama Bambang Pramu Sinta dan Pramu Wati. Versi lain menyebutkan Sadewa memiliki anak perempuan bernama Rayunggulan, yang baru muncul jauh setelah perang Baratayuda berakhir, atau tepatnya pada saat Parikesit cucu Arjuna dilantik menjadi Raja Astina. Sadewa dikisahkan sebagai putra yang paling disayang oleh kunti. Sama seperti kakak kembarnya, mereka merupakan titisan Dewa Aswin. Ia sangat cerdas, jujur, pandai berbicara, dan bijak dalam mengambil keputusan. Sadewa muncul sebagai tokoh utama dalam sebuah kakawin berbahasa Jawa kuno, peninggalan kerajaan Majapahit, yang berjudul Kidung Sudamala. Naskah ini berisi cerita tentang kutukan yang menimpa Umai, istri Batara Guru. Akibat berselingkuhannya dengan Batara Brahma, Umai berubah menjadi raksasa bernama Ranini, dan hanya bisa kembali ke wujud aslinya, jika diruat oleh Bungsu Pandawa, sehingga Sadewa pun akhirnya diculik, dan dipaksa memimpin prosesi ruatan. Sadewa awalnya menolak, karena ia tidak tahu cara meruatnya, sehingga membuat Umai menjadi murka, dan hendak membunuhnya. Kebetulan hal ini diketahui oleh Batara Narada, yang lalu melapor pada Batara Guru. Batara Guru akhirnya turun ke dunia menemui Sadewa. Ia disuruh meruat Ranini, dan Batara Guru akan masuk ke tubuhnya. Akhirnya Sadewa bersedia, Ranini diminta untuk memperhatikan perintahnya. Sadewa yang sudah dirasuki Batara Guru, berdiri tegak memusatkan perhatian. Ia berdoa mengucapkan mantra, sambil menapur beras kuning, air suci, dan bunga ke tubuh Ranini. Seketika itu juga, Ranini berubah menjadi cantik sekali. Wujud raksasanya hilang berubah menjadi wujud Umai yang cantik jelita, sempurna seperti dahulu kala. Atas jasanya itu, Sadewa disebut sebagai Sudamala, yang berarti menghilangkan penyakit. Umai juga memberi petunjuk, supaya Sadewa pergi ke Prangalas, tempat pertapaan Tambrapetra. Sadewa dianugrahi senjata sakti oleh Umai, dan disanalah kemudian Sadewa bertemu Perdapa, putri Tambrapetra, lalu menikah dengannya. Dalam kisah Balesi Galagala, usia Nakula dan Sadewa masih sangat muda. Mereka telah ditinggal pergi ayah dan ibunya. Selanjutnya mereka diasuh oleh Kunti. Meskipun bukan anak kandungnya, namun Kunti sangat menyayanginya seperti anak sendiri. Pada saat Balesi Galagala dipakar, Kunti dan para Pandawa berhasil meloloskan diri, dan sampai di kayangan Sabta Pratala. Setelah meninggalkan Sabta Pratala, mereka hidup di hutan Belantara, sebelum sampai di negeri Pancala. Disana Nakula dan Sadewa sering menangis karena lapar. Kunti sangat sedih. Bahkan ia berkata, bahwa jika rambutnya bisa berharga, ia akan memotong dan menjualnya untuk ditukar dengan makanan demi membuat kenyang Nakula dan Sadewa. Menyaksikan penderitaan adik-adiknya, Bima sangat marah. Ia bermaksud menghajar para kurawa yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua itu. Namun Kunti menjeganya dan menyuruhnya bersabar. Ia lalu meminta Arjuna dan Bima mencari makanan untuk adik-adiknya. Berbeda dengan yang dikisahkan dalam versi Mahabharata, Nakula dan Sadewa sudah cukup dewasa saat peristiwa itu. Bahkan saat Arjuna berhasil memenangkan sayembara memperebutkan Drupadi, mereka berdua juga menjadi suaminya. Menurut Drupadi, Nakula merupakan suami yang paling tampan di dunia. Seorang putra bernama Satanika, lahir dari pernikahan mereka. Ia juga menikahi Karenu Mati dan mempunyai putra bernama Nirmitra. Nakula memang sangat tampan dan sangat elok parasnya. Namun ia memiliki sifat buruk yaitu selalu membanggakan ketampanan yang dimilikinya. Menurut Mahabharata, Nakula memiliki kemampuan istimewa dalam merawat kuda dan astrologi. Ia digambarkan sebagai seorang yang sangat menghibur hati, teliti dalam menjalankan tugas, dan selalu mengawasi sifat jahil kakaknya Bima. Bahkan terhadap candaan yang terasa serius, Nakula juga memiliki kemahiran dalam memainkan senjata pedang. Ketika para Pandawa menjalani masa pengasingan di hutan, mereka pernah diuji oleh Dewa Dharma. Kedatangan sang Dewa dengan menyamar sebagai seekor rusa, pangau, dan yaksa, telah membuat empat Pandawa yaitu Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa meninggal karena meminum air beracun dari sebuah danau. Saat Dewa Dharma dalam wujud yaksa memberi kesempatan kepada Yudhistira untuk memilih salah satu dari keempat saudaranya untuk dihidupkan kembali, Nakula yang dipilih oleh Yudhistira. Ini karena Nakula merupakan putra matrim, dan Yudhistira yang merupakan putra kunti ingin bersikap adil terhadap kedua ibu tersebut. Apabila ia memilih Bima atau Arjuna, maka tidak ada lagi putra matrim yang akan melanjutkan keturunan. Tapi semua itu hanya ujian dari Dewa Dharma. Karena ketulusan hati Yudhistira, maka semua adik-adiknya dihidupkan kembali seperti semula. Pada saat Pandawa harus menjalani masa penyamaran di Kerajaan Wirata, Nakula menyamar sebagai perawat kuda dengan nama Samaran Dhamagranti. Meskipun gembar, Nakula dikisahkan memiliki wajah yang lebih tampan daripada Sadewa, sedangkan Sadewa lebih pandai dari gembarannya. Dalam hal berbintangan dan astronomi, kepandaian Sadewa jauh di atas murid-murid Drona yang lain. Selain itu, ia juga pandai dalam hal beternak sapi. Maka ketika mereka menjalani hukuman menyamar, Sadewa pun memilih peran sebagai seorang gembala sapi bernama Tantripala. Walaupun Sadewa merupakan Pandawa yang paling muda, ia dianggap sebagai yang terbijak di antara mereka. Yudhistira penama mujinya bahwa Sadewa lebih bijak daripada Wurehaspati, guru para dewa. Sadewa juga ahli dalam ilmu berbintangan dan bisa meramal tentang kejadian yang akan datang. Namun ia pernah dikutuk apabila sampai membeberkan rahasia takdir, maka kepalanya akan terbelah. Perkawinan antara Sadewa dan Drupadi melahirkan seorang putra bernama Sruta Kirti. Ia juga dikatakan menikah dengan putri Raja Jarasanda dari kerajaan Magada yang bernama Wijaya. Darinya mereka memiliki seorang putra bernama Suhotra. Sengkuni adalah paman para Kurawa dari pihak ibu mereka Gandari. Ia mengadu domba Pandawa dan Kurawa sehingga terjadi perang saudara yang terkenal dengan sebutan Baratayuda. Melalui permainan dadu, Sengkuni secara licik berhasil merebut kerajaan Amarta dari tangan para Pandawa. Setelah itu Pandawa dan Drupadi dihukum menjalani pembuangan selama 12 tahun di hutan serta penyamaran selama setahun. Sadewa menyadari bahwa penderitaan para Pandawa adalah akibat dari ula licik Sengkuni. Maka ia pun bersumpah akan membunuh orang itu apabila Baratayuda terjadi. Setelah masa hukuman berakhir, pihak Kurawa menolak mengembalikan kerajaan Amarta pada Pandawa. Upaya perundingan pun mengalami kegagalan dan akhirnya perang tak bisa dielakkan lagi. Terdapat beberapa perbedaan kisah dalam kitab Mahabharata dengan yang diceritakan dalam pewayangan Jawa yang nanti akan dibahas dalam Baratayuda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.